Sriwijaya, kita pacar Mari kita satukan hati Berdua demi Sriwijaya Kejayaan lari kembali Malang menggerai prestasi Laskagong kita, itulah kami Sriwijaya, kita pacar Dan bahkan sampai sekarang pun Belum ada tim lain yang menyamai prestasi Jadi walaupun sekarang kita di Liga Duo Artinya Sriwijaya kita tetap menorehkan Sejarah persyapak bola di Indonesia Pahlawanku Sriwijaya Kami bangga kepadamu Pahlawanku Sriwijaya Pahlawanku Sriwijaya Berikanlah kemenangan Pahlawanku Sriwijaya Kami bangga kepadamu Kami bangga kepadamu Kami bangga kepadamu JFC menang yang penting Alhamdulillah SITO PACAK Jadi kami bertiga, jadi jangan-jalan sambil bercerita mengenai seputar Sriwijaya FC, sambil nyaro Yusuf Jadi itu yang cek pedo, Andi pedo apa pedo ya? Ya, Andi pedo Andi pedo Jadi cek, kamu kalau dengan suasana disini lah familiarnya nih? Sangat familiar Jadi ada sudah apa namanya, bendara daging? Nah, dari 2004 sampai 2000, sekarang ini? Cerita-cerita mulai dari Sriwijaya FC itu ada di Pelembang Ada di Pelembang ya Itu cek mana cek? Jadi Bang Dayat, awal kisah sejarah Sriwijaya FC ini Sriwijaya FC ini datang ke Palembang tahun 2004 Awalnya tim ini dulu namanya Persi Jatim Oh dari Jatim sana? Iya, Jatim Jakarta Timur bukan Jawa Timur Oh Jakarta Timur Jadi tim ini dulu awalnya Persi Jatim dibuat sekitar tahun 1976 Nah, akhirnya tim itu pada saat itu Gubernur Sarial Usman punya cita-cita bahwa kenapa membeli klub Persi Jatim itu untuk menjadi kecikal bakal Sriwijaya FC ini Memang beliau juga hobi bola ya Hobi bola ya Karena beli tim itu tujuannya dulu stadion ini Nah, stadion Jakabaring Geloraya Sriwijaya Jakabaring ini dulu tuh kan PON tahun 2004 Nah, jadi jangan istilah Wung Kito ini nganggur stadion ini Makanya punya cita-cita untuk datangkan klub sepak bola yang di level nasional Nah, itulah dibeli Persi Jatim itu pada tahun 2004 itu Nah, akhirnya tim itu dibeli dan diganti namu jadi Sriwijaya FC Nah, penandatanganan perpindahan dari Persi Jatim ke Sriwijaya FC itu tanggal 23 Oktober 2004 Dan itulah, tanggal itulah dijadikan hari lahirnya klub Sriwijaya FC Jatim kembulanan dan 2 gol di Kekong Goal Merubah kebun-bunnya menjadi 2-1 Bagaimana? Gakup kepalangan berambal, Cub Gak bisa ambal gua, Cub Gak, cuman tuh jadi... Gak dimasuk ke dalam ini dia Ayo, tersiksa namanya Cub Jadi... Apa? Nah, jadi mangce-bice kita... Ini kan perutlah mulai kendut Nah ini diajak Mang Cepedo sambil jalan-jalan, keliling-keliling ke belakang, sambil cerita tentang Sriwijaya MC. Nah biasa sampai santai kan? Jarang-jarang ini, jalan jauh. Jalan-jalan keliling stadion sambil bercerita kisah Sriwijaya MC. Jadi Sriwijaya MC itu kan baru berdiri. Pasti tidak mudah untuk menjadi double winner tim yang besar. Nah itu mana perjalanannya? Perjalanannya ini awal-awal pertamu Sriwijaya MC mulai tahun 2004 itu, iyalah namanya tim baru, iya kan? Kita belum tertih ibaratnya kan? Terus persaingan di Liga juga. Memang dari dulu keras untuk persaingan juara kan? Nah jadi dari 2004 sampai 2005, 2006, iyalah namanya anak baru kan? Jadi Sriwijaya MC belum bisa berbicara banyak lah. Bahasa itu yang enak. Jari kita satukan hati. Berjuang demi Sriwijaya. Kejayaan raih kembali. Malang menggerai prestasi. Laskagong kita, itulah kami. Akhirnya baru di tahun 2007. Saat itu manajernya kalau tidak salah Pak Baryadi mulai mendatangkan pemain-pemain hebat di Indonesia. Nah dengan pelatihnya? Cek Mar, Rahmat Dhammawad. Rahmat Dhammawad. Ingat dikit. Jadi ada dulu zaman yang lagi nge-top tuh hijay ya. Nah mulai datang-datang pemain berlabel timnas. Benar. Pemain-pemain yang punya kualitas yang bagus. Terus pemerintah juga. Itu sampai jalan tidak mengas ya? Tidak. Nah itu. Sudah alam stadion ya. Nah mulai itu baru pemerintah juga support kan. Untuk serius biar tim ini berprestasi lah kan. Kalau sudah 2 tahun dari awal itu. Akhirnya 2007 baru Sri JFC bisa merebut gelar perdana di kancah sepak bola Indonesia. Itu belum sudah double winner belum? Iya di tahun itu. 2007 tuh ya? Kita dapat 2 gelar sekaligus. Juara Liga Indonesia dan juara Piala Indonesia. Wow. Dan itulah tim yang pertama meraih gelar double winner di Indonesia. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Dan bahkan sampai sekarang pun belum ada tim lain yang menyamai prestasi. Jadi walaupun sekarang kita di Liga Duo artinya Sriwijaya FC tetap menorehkan sejarah persepak bola di Indonesia? Iya. Wow. Liga Indonesia. Tapi kisah perdana juara itu, Sri JFC langsung datang ke 2 gelar. Sekali-sekali. Bikadu kumpulan Sedemik jaya Tauan kerut lain Anwarung of viola Berhasil Bintang tula Awan calik poban Satis dan takut Kita kapan piring Hei, itu 2007 kita baru mulai naik puncak, tidak ya? Nah, cek mana perjalanan Sriwijaya FC setelah 2007 terus terus, cek mana perjalanannya? Nah, setelah 2007 kita meraih gelar double winner itu kan Susah itu mau tahanan Iya, namu Sriwijaya FC kan semakin banyak dikenal Benar, benar Efeknya kan? Benar, benar Namu Sriwijaya FC semakin banyak dikenal Terus supporter semakin tambah banyak Iya kan? Iya, benar Support dari yang lain-lain juga semakin banyak Nah, akhirnya Di tahun-tahun Oke, kita paca Nah, agak sejarah kita paca itu juga ada sejarahnya Ada sejarah aja kita paca Siapa yang buat istilah Kita paca Kita paca itu Iya kan? Nah, akhirnya di tahun berikutnya Karena kita sudah dapat juara Hanya tim ini mulai diperhitungkan Nah, disengkani Akhirnya kita bisa dapat juara lagi Tahun berikutnya Sriwijaya FC di tahun 2008-2009 dapat juara Piala Indonesia yang keduanya Yang pertama tadi kan 2007 Ya Dapat juara lagi Piala Indonesia tahun 2008 Tahun berikutnya lagi 2009-2009 kita juara Piala Indonesia lagi Tidak absen-absen Iya Jadi Sriwijaya FC Juara Piala Indonesia itu Tiga kali berturut-turut Hat-trick Dan itu jadi rekord juga Belum ada Belum ada Team di Indonesia ini Yang tiga kali juara Piala Indonesia Atau dulu juara Copa Indonesia Masya Allah Hat-trick Hat-trick namanya Jadi kita sudah duo Menorehkan historis sejarah Iya kan? Double winner Rekord Dan memang masuk rekor muli Oh iya itu cekat ya Nah jadi juara Eh apa double winner Dan hat-trick Piala Indonesia Hmm Nah itu Masa-masa Kemasan Kemasan Masa-masa puncak Sriwijaya FC Ha 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 Nah ini Mang Dayan kalau Dulu Selamo Kiprah Sriwijaya FC Di masa-masa jayanya Ini adalah pintu utama dari Stadion Gelora Sriwijaya Jagabaring Penembang Nah jadi biasanya di sini Yang lewat Atlet masuk lewat sini Gak atlet Atau pintu atlet Atau pintu atlet Ini jadi Gubernur Gubernur Ketamu-tamu kehormatan Jadi Jawa Dula ada Kepala Negara Kepala Negara Kepala Negara Jadi lewatnya dari Dari pintu utama ini Jadi Mang CBC Rantai ini Setelah dipijai banyak Kepala Negara banyak Penjabat Nah Ayo kan Uang 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 Nular pinjaknya dulu Jadi lah Betul Nah ini Ini pintu calon Nah sekarang kita sambil keliling Stadion Kita baca Mari kita satukan hati Berjuang demi seri wijaya Kejayaan lari kemari Para menggerai prestasi Laskak uang kita, itulah kami Sri wijaya kita paca Malawanku Sri wijaya Berjuang demi seri Bahkan puncaknya lagi yang kedua di tahun 2012 2012 itu Sri JFC Raih gelar Liga Indonesia sekali lagi Di tahun 2012 itu pelatihnya kasar tadi Matahari pemainnya matahari paling bagus di Indonesia Sama kayak di 2007 Matahari pemainnya Pemain tim lah Seterusnya pemain-pemain asingnya Berkualitas Dan itulah salah satu faktor Kita bisa juara Liga Jadi jadwal juara Liga Indonesia Untuk yang kedua kalinya Nah di tahun 2012 itu penggaya Nah penggaya ini Lalu lagi ada aktivitas Sri JFC Biasanya digunakan untuk rekan-rekan media atau jurnalis Masuk Lewatnya dari pintu ini Wartawan Ya jadi Para-para teman-teman jurnalis Yang mau liputan Sri JFC Biasanya mereka lewat dari Memang kalau nyawa ini Tidak nyangka ini tembus Iya Tembus ke dalam Kami masih lewat situ lah Nah, nah, nah Hehehe 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 Nah sampai-sampai macamnya halu dengan kita Hehehe 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 Nah Kesini Kita sambil cerita sedian ya Ya Nah kesini biasanya ini untuk para Panitia yang masuk lewat sini Oh Jadi kawan-kawan Oficial-oficial disini ya Ya Oficial Panitia Terus Pemain yang baru datang pun lewat pintu sini Oh Nah jadi pemain tuh Bisnya masuk sini Melihat Nah masuk dari Oh Oh ini nah Kangkengnya Nah jadi pager ini Hmm Pager tempat Bis pemain datang Jadi pemain turun disini Masuk sini Ya Baik pemain kesepce Ataupun pemain tim tamu Turunnya dari sini Terus mereka masuk dari pintu ini Pasti Disinilah dijago pelisi ya lo Oh Karena banyak Iya pasti disini Iya pasti Langkah kita tidak terselek itu Pas tadi Disini dijago uang Masuk lagi Ya Dan yang masuk sini Biar untuk kenyamanan pemain kan Ya bener Lalu dari pintu ini Para pemain menuju ke ruang Ganti mereka Sebelum ke lapangan Betul Jadi sampai hal-hal Aksesnya Aksesnya Ada masing-masing Aksesnya Iya Wah ini Dari sini tadi Berarti bisnya Nah bisnya masih dari sini Nah Nah bisa kejengokan kan Dalam stadion Nah Tuh Stadion kebanggaan kita Bang Cik Bicek Laskar Bang Cik Jadi tadi Kita pacak tadi apa dia? Untuk ngomongan tuh Kenapa? Kita pacak tadi Yang mana seluruh tadi Sekarang ini kan jargon Sri Jaefsi Ini kan Kita pacak Nah Dulu Secara tidak langsung juga Istilah Kita pacak Juara Malah dulu aku tambahin Ya kita juga yang memperkenalkannya Oh Saat itu Jadi kalian Ya Saat itu Waktu kita Pinal Piala Presiden Pertamo Kalau tidak salah Tahun 2014 Di Jakarta Waktu itu saat Pinal Kita ketemu Persib Bandung Kalau tidak salah Nah Tapi akhirnya kita kalah Nah disitulah mulai Dipopulerkan Banyak belum tahu kan Kita pacak juara Kita pacak juara Akhirnya kesini-sini kan Mulai Mulai dipakai Untuk jargon Semangat bagi tim Sri Jaefsi Kan kita pacak Kalau bahasa Indonesia Kan kita bisa Kita bisa Jadi yang dipakai Kita pacak Juaranya tidak usah pakai Ini juara bahasa Palembang Kacau Iya Oh juara Jadi kita pakai Kita pacak Nah Jadi rentetan berkah juara itu Melayat ya Mulai dari 2007 2008 2009 2010 2011 Sampai ke 2012 lah kan Akhirnya tim kebanggaan kita ini Sri Jaefsi ini Bisa berlagak di tingkat Asia Di level Asia Bisa ketemu tim-tim dari Asia Dari negara-negara luar kan Dan itu juga jadi berkah untuk Nambah kepopuleran Uang kita ini Di luar Nambah Plembang Melok naik Melok naik Akhirnya kan orang tau kan Selama ini kan orang gak tau Gimana Plembang tuh Iya kan Karena Sri Jaefsi main Ke Jepang Ke Cino Jadi akhirnya orang tau Oh Plembang itu Di Sumatera Selatan Di Indonesia Bener nih ya Jadi sekian banyak gelar Sri Jaefsi itu Sudah menorehkan rekor Mengdayat Pernah Dober Winner 2007 Pernah Head Trick Piala Indonesia 2008 2009 2010 Akhirnya juara Liga Indonesia Sekali lagi Di tahun 2012 Dan Penutupnya Dari gelar Sri Jaefsi itu Komplit Itu kan di gelar-gelar Juara Liga Domestik kan Indonesia Kita juga pernah juara Liga Indonesia Untuk Budak-budak mudonya SFC Juniornya Aduh Aduh Jadi kita juga pernah Sri Jaefsi ini pernah juara Liga Indonesia U21 namanya Aduh juga Jadi yang mainnya umur U21 UU Dan Sri Jaefsi juga pernah juara Di tahun 2013 Wow Jadi komplit Sri Jaefsi ini sudah juara Sebenernya kan UU bener-bener Sampai di era itu 2012 2012 2013 Ya lah Nah akhirnya baru dari 2014 2014 Ke kesini-kesini kan UU Ehm Lalu udah Udah Dibilang gitu Mulai Mulai tune Ya Mulai tune Mulai kesulitan Untuk Barai Apa Gelar Juara-juara Paling kita ikut di Pernah Sampai final Di Piala Presiden Tadi UU Cuma jadi Render up Itu di tahun 2015 Di tahun 2016 Di tahun 2016 Kesininya Prestasi Sriwijaya Ya semakin Menurun lah Ya karena banyak faktor menglayar kan Pemainnya juga sudah beda ya Ya pemain kan setiap musim berganti-ganti beda Terus faktor eksternalnya ya Tentu tim-tim lain juga Bersaing keras Melayat Di sepakbol Indonesia Untuk juara terus ya Bener Sampai lah Akhirnya di tahun 2018 Tim ini Degradasi Dari Liga 1 Ke Liga 2 Nah Jadi dari 2018 Sampai ke tahun 2022 ini Ya itulah Sriwijaya Hanya berlanggan di Liga 2 Jadi ya Walaupun Sekarang Sriwijaya FC Masih terus berbenah untuk Kembali ke masa Dulu Kembali untuk Berjaya di masa Dulu Ya setidaknya Kita sudah pernah mengalami Sriwijaya FC ini Pernah menjadi juara Artinya Sriwijaya FC Punya mental juara Ya Beneran? Nah Jadi mang cek bicek Kita doa ke Mudah-mudahan Kedepannya Sriwijaya FC ini bisa bangkit lagi Pecak dulu lagi Amin amin Kita doa ke sama-sama Nah mang cek bicek Inilah obrolan kami Sama Mang cek bedoh Namo asli beliau ini Sebenernya apa? Muhammad Rashid Muhammad Rashid Dipanggil orang Andi Gak tau Pedoh itu Ada pedohnya Jadi Andi pedoh Mang api Dipanggil orang Karena dulu orang Flashbangnya namanya Mereke Siwak Pedoh Sejarahnya Mereke Siwak Pedoh Jadi ada sejarahnya ga lo Tau ga lo Tau ga lo Jadi Sriwijaya FC juga adalah Klub yang pernah mengharumkan nama Kota Palembang Jadi kita berbagi cerita Flashback cerita tentang Sriwijaya FC Mengenang historis Sriwijaya FC Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa jadi Edukasi bagi teman-teman yang lain Ya kan? Ya bener Bahwa di daerah ini Di kota Palembang ini Di Sumatera Selatan Umumnya Kita punya klub sepak bola Yang pernah hebat Yang pernah Menjadi raja di Nusantara ini Raja di Nusantara Raja di Asia Raja di Asia Dan tim yang kita bangga-bangga kan Betul Dan itu harus jadi semangat Anak-anak budo ke depan mengelayat Mudah-mudahan ada Generasi baru yang Akan Melanjutkan Melanjutkan lagi Kalau Siwak Pedoh ini Tidak mungkin turun lagi Kalau Kalau tim support Kalau nak main Ini dah eh Tapi Kalau di belakang layar Ceptoado Ceptoado Nah manco bici Itulah dari kami Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami memohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Windows Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton